Unrivalet Medicine God Season 107 Bab 1071 Bunda Suci Iblis Bunga Beberapa orang saling bertukar pandang, masing-masing melihat keheranan tebal dari mata pihak lain. Informasi yang diungkapkan kata-kata Ye Yuan terlalu banyak. Pertama, itu adalah Viengot Jialan. Dari istilah ini, hanya pembangkit tenaga dewa alam yang layak untuk dimiliki. Yang juga mengatakan bahwa orang berpakaian hitam yang mereka temui sebelumnya sebenarnya adalah pembangkit tenaga dewa realitas. Meskipun Jialan jauh dari sebelumnya, dewa-dewa adalah dewa-dewa. Itu adalah wilayah yang dirindukan oleh semua seniman bela diri. Tentu saja, ini bukan yang paling mengejutkan mereka. Apa yang membuat mereka paling terkejut adalah ketika Viengot Jialan terbentuk, Ye Yuan benar-benar hadir. Selain itu, dia bahkan serius melukai iblis itu. Ye Yuan tidak menerobos ke daumen dalam rilem terlalu lama juga. Lalu ketika dia bertemu Jialan, apa saja wilayah kultifasinya saat itu. Ye Yuan, yang lebih rendah, sebenarnya mengalahkan iblis di tanah yang terakhir. Ini terlalu tidak masuk akal. Orang bisa membayangkan bahwa jika bukan karena Ye Yuan, rilem divine saat ini mungkin sudah lama memiliki gelombang pembantaian sanguinari sudah berangkat. Karena ada cedera serius pada waktu itu, itulah sebabnya itu membuat Jialan tidak punya pilihan selain menghentikan semua kegiatan dan mencari tubuh fisik yang baru untuk memulihkan kekuatan lagi. Penundaan ini adalah waktu beberapa tahun. Kecuali, semua orang tidak berharap bahwa koneksi medisin King Hall dengan ras iblis sebenarnya sangat dalam. Jika bukan karena balai pengobatan raja, mungkin pemulihan kekuatan Jialan masih harus menunda beberapa tahun, bahkan selama beberapa lusin tahun. Hal lain, bunga iblis bunda suci ini sebenarnya adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada Viengot Jialan. Eksistensi macam apa itu? Mereka tidak bisa membayangkannya, tapi itu pasti sangat mengerikan. Satu-satunya hal yang layak kita nikmati adalah bahwa kekuatan bunda iblis bunga kembang ini juga sangat diabaikan karena terlalu lama ditekan. Itu seharusnya sangat lemah sekarang. Jika kita tidak menyingkirkannya saat ini, kemungkinan akan menabur benih masalah di masa depan. Selain itu, aku merasa itu seperti seorang ibu, menyuntikkan energi jahat. Dalam pandanganku, bunga iblis bunda suci ini harus menjadi hal yang sangat penting bagi ras iblis. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan itu muncul begitu saja. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Tetapi, tuanku, bahkan jika itu sangat lemah, itu juga bukan yang bisa kita tangani. Kamu lihat beberapa orang itu. Jiang Tai Chang berkata. Semua orang melihat ke atas tetapi melihat bahwa Pedang 13 dan Su Yun Xing, kelompok-kelompok kekuatan Void Mystic Realm ini, semuanya dimasukkan ke dalam keadaan sengsara oleh tanaman iblis. Selain itu, seiring dengan meningkatnya jumlah seniman bela diri yang disembeli oleh anggur iblis, kekuatannya secara bertahap membangun. Semakin banyak diseret, semakin besar bahaya yang dimiliki oleh kekuatan besar Void Mystic ini. Bunga iblis bunda suci yang lemah juga bukan yang bisa mereka goyang. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata, pikiranku sudah bulat, jangan katakan lagi. Sebentar lagi, kalian memasuki pagoda surga luas, aku akan lari ke sekitar tubuh utamanya dengan bergabung ke surga dan bumi. Semua orang mendengarkan perintah saya dan menyerang tubuh utamanya bersama-sama. Ekspresi keempat orang itu berubah menjadi keras, semua mengangguk. Meskipun mereka agak takut, mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Tidak berurusan dengan bunga iblis bunda suci hari ini, kemungkinan tidak akan ada lagi peluang di masa depan. Skor Ye Yuan dan Jichang Lan harus diselesaikan cepat atau lambat. Jika Jichang Lan mendapatkan bunga iblis ibu suci naik ke balai pengobatan raja, Ye Yuan hampir tidak akan memiliki harapan untuk membalas dendam lagi. Selain itu, jika mereka membiarkan bunda suci iblis bunga ini keluar, alam surgawi pasti akan jatuh ke dalam jurang penderitaan. Baik untuk kolektif atau pribadi, menghilangkan bunga iblis bunda suci adalah suatu keharusan. Aku juga pergi, Ye Qing tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Ye Yuan agak bingung, Ye Qing hari ini tampaknya agak tidak biasa. Tapi dia juga tidak banyak bicara dan hanya mengangguk. Pikiran Ye Yuan bergerak dan membawa semua orang ke Fast Heaven Pagoda, lalu langsung menghilang begitu saja. Detik berikutnya, dia sudah tiba di dekat bunga raksasa. Namun, Ye Yuan masih meremehkan bunga iblis bunda suci. Sosoknya belum muncul ketika anggur setan tiba-tiba menusuk secara diagonal, membanting langsung ke kekosongan. Bang! Sosok Ye Yuan sebenarnya langsung hancur lebur. Penggabungannya ke surga dan bumi benar-benar kehilangan keefektifannya untuk kedua kalinya. Menyerang! Ye Yuan tampaknya sudah lama bersiap tentang ini. Dengan teriakan nyaring, dia membiarkan semua orang keluar. Aokian, lima orang, sudah lama mengumpulkan kekuatan dan menunggu pembebasan, bersiap-siap untuk serangan mereka. Ye Yuan juga mengeluarkan token naga suci tanpa ragu-ragu dan segera mengambil 10% dari esensi darahnya dan sejumlah besar esensi surgawi, dan menuangkannya ke dalam token naga suci. Enam serangan dengan kekuatan luar biasa meledak pada bunga yang indah itu. Token naga suci Ye Yuan bahkan meninggalkan orang-orang jauh di belakang dalam debu, menggambar aliran cahaya yang menyelaukan di langit, langsung menuju bunga raksasa. Wosh! Bunga indah itu secara alami tidak mau ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Itu memanggil tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi dan menekan enam orang. Bang! 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 Pohon anggur setan sangat menakutkan dari awal sampai akhir. Serangan lima orang Aokian sebenarnya langsung diblokir oleh tanaman merambat. Hanya serangan Ye Yuan yang langsung merobek lubang besar di tanaman iblis, kekuatannya tidak berkurang sedikitpun, dan menuju ke tubuh utama bunga. Tepat pada saat ini, Viengot Jialan, yang telah mengkonsolidasikan energi jahat selama ini, tiba-tiba membuka matanya. Sosoknya langsung menghilang di tempat. Api iblis mengepul ke langit. Sosok Jialan mencapai pertama meskipun bergerak kemudian, segera muncul di antara bunga raksasa dan serangan Secret Dragon Token. Pada saat yang sama, api berwarna hitam yang keras meledak dengan dia sebagai pusat, dan langsung menerkam untuk serangan itu. Gemuruh. Dua serangan mengerikan bertabrakan. Sosok Jialan langsung meledak sampai dia terbang mundur, dengan kejam menghancurkannya jauh di bawah tanah. Serangan ini, Ye Yuan menang. Tapi target serangannya adalah bunga raksasa dan bukan Jialan. Serangan ini dinetralkan oleh Jialan begitu saja. Dalam sekejap mata, tanaman merambat melilit ke arahnya dengan gila. Seolah marah dengan serangan Ye Yuan, tanaman merambat naik dari tanah satu persatu dan melepaskan serangan mengerikan pada Ye Yuan ke enam orang. Ye Yuan tidak ragu sedikitpun. Beroperasi penggabungan ke langit dan bumi, ia menghindari serangan tanaman merambat itu. Ye Yuan, kirim aku ke pohon roh Dao di sini. Ye Qing tiba-tiba berteriak. Ye Yuan sedikit terkejut tetapi tidak berpikir terlalu banyak. Dia tahu bahwa Ye Qing tidak akan melakukan hal yang tidak berarti saat ini. Segera, tanpa ragu-ragu, Ye Yuan langsung menempatkan mereka berlima pergi ke pagoda surga luas lagi dan bergabung ke surga dan bumi sekali lagi. Gemuruh! Ye Yuan baru saja berpikir tentang mendekati bunga raksasa, ketika ia dihancurkan dari kehampaan oleh tanaman merambat yang gila. Dia tidak berkecil hati dan bergabung ke surga dan bumi sekali lagi, mencoba untuk mengelilingi tanaman merambat itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia berkeliling, dia akan selalu dihancurkan dari kehampaan oleh anggur iblis. Pemahaman anggur setan tentang hukum ini jelas telah jauh melampaui dirinya. Haha, anak nakal yang tidak berguna. Bunga iblis bunda suci adalah tanaman spiritual surga dan bumi. Pemahamannya tentang hukum Dao surgawi jauh lebih kuat daripada milikmu. Penggabunganmu ke langit dan bumi bahkan tidak bisa melewati ronde saya, jadi bagaimana bisa Anda mungkin meneruskannya terus-menerus? Sesosok hitam bergegas keluar dari bawah tanah. Justru Viengot Jialan yang baru saja dihancurkan di bawah tanah oleh Yeyuan. Jialan masih melonjak dengan energi jahat saat ini dan sebenarnya tidak terlihat sedikit pun terluka. Melihat adegan ini, Yeyuan tidak bisa menahan sedikit terkejut juga. Demi serangan itu tadi, dia mengambil sepersepuluh dari esensi darahnya dan mengeluarkan sejumlah besar esensi surgawi. Jialan sebenarnya tidak mengalami cedera apapun. Melihat ekspresi Yeyuan, Jialan sangat senang dan tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, Mengapa? Apakah Anda sangat terkejut mengapa saya tidak terluka? Hahaha, token naga suci memang tangguh, tetapi bunda iblis suci bunga adalah ibu dari ras iblis. Dengan itu di sekitar, aku dari tubuh abadi. Karena itu, besiaplah untuk mati. Bab 1072 Tubuh abadi Kata-kata Jialan membuat Yeyuan kaget di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Jialan tidak menipu dia. Bunga iblis bunda suci ini sepertinya bisa memberinya energi jahat tanpa henti. Yeyua tahu betapa mengerikan serangannya sebelumnya. Bahkan jika Jialan memiliki ranah kultifasi Raja Surgawi saat ini, itu juga tidak mungkin untuk sepenuhnya terluka. Ini juga untuk mengatakan bahwa jika dia tidak dapat menghancurkan bunga itu, dia selamanya tidak akan bisa mengalahkan Jialan. Selain itu, masih ada banyak tanaman merambat setan yang membantunya. Tubuh abadi, kan? Mata Yeyuan sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba mengeluarkan pedang Star Moon. Pedang hidup mati tanpa batas. Saat domain Raja Kuasi Ilahi muncul, bahkan Jialan merasa takjub juga. Anak baik, hanya tingkat kedua daum mendalam dan Anda benar-benar memahami domain Raja Surgawi. Bakat Anda benar-benar menantang surga di zaman hukum yang menurun ini. Namun, menggunakannya untuk berurusan denganku, masih terlalu lembut. Sok itu hanya sok. Kekuatan Jia-Jia saat ini jauh lebih kuat dari Yeyuan. Jialan bukan apa yang bisa dibandingkan dengan sampah. Dia pernah menjadi pembangkit tenaga listrik ranah Viengot. Pemahamannya tentang hukum jauh lebih kuat dari seniman bela diri biasa. Dia tidak menghindari niat pedang yang sangat tajam sedikitpun dan langsung menghancurkan pukulan ke arah Yeyuan. Gemuruh. Setelah satu pukulan, domain Raja Surgawi Yeyuan benar-benar dipukul sampai langsung hancur, sosoknya dikirim terbang keluar juga. Tanaman merambat itu juga mengambil kesempatan dan ingin menangkapnya, melingkar ke arah Yeyuan. Sosok Yeyuan tiba-tiba menghilang, menghindari serangan anggur iblis dengan cerdik. Tubuh fisik yang kuat. Jialan sebenarnya hanya mengandalkan kekuatan tubuh berdaging untuk secara paksa menyebarkan domain Raja Surgawi Yeyuan. Begitu ras iblis memperoleh tubuh berdaging, mereka benar-benar sangat kuat. Jialan saat ini lebih dari beberapa kali lebih kuat daripada saat di Boneyard. Hahaha. Nak, domain Rajamu yang Surgawi terlalu lemah. Jika Anda benar-benar mencapai ranah Void Mystic, saya benar-benar tidak akan menjadi pasangan Anda. Tapi kamu yang sekarang, aku bisa menghancurkanmu dengan santai. Jialan berkata dengan muram. Menuju Yeyuan, Jialan membenci Max dalam hatinya juga. Jika bukan karena Yeyuan yang sangat melukainya, dia akan sudah lama pulih dengan kekuatan yang cukup besar sekarang, dan tidak mencapai batas membuat kompromi untuk menyelamatkan situasi selama beberapa tahun terakhir. Menjadi terluka serius oleh Soul Suppressing PL saat itu, dia belum memulihkan vitalitasnya sampai sekarang juga. Menggunakan trik untuk membiarkan Bunda Suci Bunga Iblis keluar kali ini, sebagian besar alasannya adalah untuk memulihkan vitalitas. Sekarang dia bertemu Yeyuan untuk kedua kalinya, Jialan secara alami harus mengalahkan dengan benar, untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Yeyuan meludah dan berkata dengan senyum dingin, dengan santai menghancurkanku, ya, ayo, mengaum. Raungan naga yang mengejutkan merobek Cakrawala. Sosok Yeyuan tiba-tiba menghilang. Tempat dia awalnya berdiri, naga biru besar panjang seribu kaki benar-benar muncul pada saat ini. Berbeda dari naga biru biasa, cakar kanan naga biru ini menghadirkan warna emas. Melihat adegan ini, murid-murid Jialan mengerut, sangat terkejut. Transformasi naga lengkap, bocah ini sebenarnya ingin berkompetisi dalam tubuh berdaging denganku. Petik 2. Cakar kanan emas. Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Petik 2. Naga biru besar berbicara bahasa manusia, cakar kanannya memukul dengan peluit. Segera, kilat melintas, dan gemuruh bergemuruh. Sebuah telapak tangan energi esensi besar membawa kekuatan langit dan bumi, menamparkan ke arah tempat Jialan berdiri. Setelah dragonifikasi lengkap, kekuatan tubuh fisik Ye Yuan meroket beberapa kali. Menambah peringkat roh tahap akhir Coiling Dragon Heaven Devastating Palem dan juga cakar kanan emas yang disempurnakan dan dibentuk dengan tulang naga purba. Kekuatan telapak tangan ini sangat mengejutkan. Telapak tangan ini benar-benar dapat meledakkan Raja Surgawi yang biasa. Ekspresi Jialan berubah dan tiba-tiba membanting kepalan. Energi jahat yang kejam dan tanpa ampun menuju telapak tangan besar itu dengan tak tertandingi. Evilvian Divine Fish Di langit, satu biru dan satu hitam, dua serangan mengerikan bertabrakan, mengaduk udara mengepul yang sangat keras. Naga biru panjang seribu kaki yang ditransformasikan Ye Yuan dipukul sampai dia terbang mundur, tapi Jialan bahkan lebih tragis. Dia dipukul ke tanah oleh telapak tangan Ye Yuan sekali lagi. Energi esensi yang menakutkan berdesir, langsung menghancurkan sebagian besar tanaman merambat setan. Tetapi dengan ini, ia menyelamatkan sekelompok besar seniman bela diri. Mereka melihat naga besar yang tak tertandingi di langit, sangat kagum dan terpuji di hati mereka. 20 tahun dalam sekejap mata, Lord King Yunzi benar-benar luar biasa. Sekarang, dia bukan lagi King Yunzi yang hanya tahu cara memperbaiki pil. Petik 2 Domain Raja Surgawi, transformasi naga lengkap, juga, cakar kanan emas itu. Terlalu menakutkan, pukulan itu sebelumnya benar-benar bisa meledakan Raja Surgawi yang biasa. Lord King Yunzi benar-benar satu-satunya yang terbangun saat dunia mabuk. Memikirkan bahwa kami masih takut dia menyambar buah roh dao bersama kami sebelumnya. Memikirkannya sekarang, benar-benar malu. Petik 2 Ya, Lord King Yunzi awalnya bisa melarikan diri, tetapi dia memilih untuk tetap tinggal. Kita tidak bisa melihatnya bertarung sendirian. Semuanya, serang bersama dan bunuh bunga iblis itu. Petik 2 Para seniman bela diri yang diselamatkan oleh Ye Yuan semuanya sangat malu. Cukup banyak orang digerakkan oleh Ye Yuan dan didakwa menuju bunga iblis Bunda Suci tanpa mengindahkan kehidupan mereka. Jangan, Ye Yuan meraum. Namun, sudah terlambat. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya meluas dari bawah tanah sekali lagi, hampir melahap para seniman bela diri dalam sekejap. Saat ini, dari 100 ribu seniman bela diri, mereka yang meninggal adalah mati, mereka yang terluka turun. Sudah ada kurang dari 10 persen yang tersisa. Dalam waktu singkat ini, tanaman merambat iblis telah membantai puluhan ribu seniman bela diri dan menyerap sejumlah besar esensi darah. Dan esensi darah ini saat ini memberi makan para seniman bela diri Medisin King Hall. Sampai sekarang, hanya jialan yang bertindak, sementara seniman bela diri balai pengobatan raja belum bergerak. Pedang 13, Su Yun Xing, He Da Jiang, apa yang kalian semua masih tunggu? Begitu bunga iblis muncul, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Ye Yuan meraum marah di udara. Dia tahu bahwa orang-orang ini telah menonton api di seberang pantai sepanjang waktu, dan tidak mengerahkan upaya terbaik mereka. Pembangkit tenaga Void Mystic Realm tidak mungkin dengan mudah dihabisi oleh beberapa sulur-sulur setan. Terkena Ye Yuan seperti ini, beberapa orang tahu bahwa mereka tidak bisa terus berpura-pura lagi. Masing-masing dari mereka memiliki layar besar kekuatan tak terkalahkan dan menyebarkan tanaman merambat dengan sangat cepat. Su Osh! Setelah He Da Jiang memecah tanaman merambat, dia tidak tetap-tetapi melaju langsung ke pintu masuk taman obat imemorial. Dia Da Jiang, kau tak tahu malu. Su Yun Kung mengutuk. Tapi dia belum selesai memarahi ketika beberapa tokoh lainnya melarikan diri keluar. Mereka tepatnya Wu Yuan Xiao, Yue Xinping, dan yang lainnya. Pada saat ini, Jialan menggali keluar dari bawah bumi lagi dan masih melonjak dengan energi jahat yang keji, tanpa ada tanda-tanda menderita luka sama sekali. Dia melihat beberapa profil yang sekarang pergi dengan kecepatan penuh dan berkata dengan senyum dingin, hehehe, mau lari. Kalian semua juga terlalu meremehkan Bunda Suci Dewa. Petik 2. Suaranya belum memudar ketika suara-suara tremor yang kuat tiba-tiba datang dari bawah tanah. Gemuruh. Beberapa tanaman merambat tiba-tiba keluar dari bawah tanah dan mengikat Rio Heda Jiang dengan momentum seperti guntur tiba-tiba, yang tidak menyisakan waktu untuk menutupi telinga. Tapi tanaman merambat ini berbeda dari yang ada di depannya. Semuanya berwarna hitam keungguan. Ketika Suat Tertin dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Ternyata sampai sekarang, anggur iblis ini belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ekspresi Suat Tertin sangat jelek saat dia bergumam. Tanaman merambat iblis hitam keungguan ini seharusnya tubuh utama Bunda Iblis Bunga Kilikus. Sebelumnya tidak menyerang adalah karena belum terbebas dari bawah bumi. Sekarang karena menyerap begitu banyak esensi darah seniman bela diri, kekuatannya sudah pulih terlalu banyak. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 1073 Menyerap beberapa puluh ribu esensi darah seniman bela diri, sulur iblis akhirnya mengungkapkan taringnya. Tubuh Heda Jiang Trio saat ini layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan-kekuatan mistis Void Suatu Zaman benar-benar musnah begitu saja. Adegan ini membuat semua orang menghela nafas dingin. Jialan tertawa keras dan berkata, Tuan Bunda Suci akan menjadi lebih dan lebih kuat setelah menyerap esensi darah. Meskipun hukum alam surgawi saat ini tidak memungkinkan pembangkit tenaga dewa alam ada, dengan yayasannya, tidak ada kesulitan dalam mencapai alam setengah dewa. Karenanya, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Semua orang di sini hari ini, semua harus mati. Petik 2 Kata-kata Jialan membuat Suat Tertin dan yang lainnya merasa ngeri. Half Deity Realm terdengar luar biasa. Tapi mereka tidak tahu bahwa Ye Yuan tahu apa Half Deity Realm itu. Saat itu, Fang Tian dan Vien Got Surgawi adalah alam setengah dewa. Siapapun di antara mereka adalah keberadaan yang mampu menyapu alam surgawi. Jika bunga iblis bunda suci bisa mencapai keberadaan seperti itu, lupakan mereka, itu juga merupakan bencana bagi seluruh alam surgawi juga. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, Begitukah? Maka aku akan membunuhmu dulu. Selesai berbicara, Ye Yuan mengerahkan telapak tangan Koiling Dragon Heaven Devastating sekali lagi, berencana untuk melukai Jialan lagi. Jialan tertawa keras dan berkata, Tidak ada gunanya, nak. Cakar kanan emasmu memang tangguh, tapi tidak masalah bagaimana kau bertarung, tidak mungkin membunuhku. Petik 2 Ye Yuan mencibir dingin dan berkata, Hanya akan tahu jika aku mencoba. Ketika SWAT 13 mereka semua melihat kondisi Heda Jiang yang menyedihkan, mereka tidak bisa menahan diri lagi juga. SWAT 13 berteriak, Pertarunganlah dengan mereka. Basmi orang-orang balai pengobatan raja. Petik 2 SWAT 13 adalah orang yang kekuatannya adalah yang paling utuh di antara semua pusat kekuatan Void Mistik saat ini. Dia tidak ragu sedikitpun sebelum menyerbu Sun Men. Kelompok-kelompok kekuatan Void Mistik lainnya tahu bahwa tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah hari ini lagi, dan juga melemparkan jejak mentalitas terakhir untuk beruntung di benak mereka, semua menyerbu ke arah medisin King Hall di sisi itu. Para ahli balai pengobatan raja dikelilingi oleh awan energi jahat pada saat ini, tampak sangat gelap dan menakutkan. Melihat pedang 13 mereka semua mengambil tindakan. Sun Men tertawa dingin dan melangkah maju menggunakan pedangnya. Dua kelompok orang langsung bentrok. Apa yang membuat kelompok orang ini terkejut adalah bahwa mereka semua, begitu banyak pusat kekuatan Void Mistik, tidak membentuk penindasan sepihak. Kekuatan-kekuatan besar raja obat raja balai itu, masing-masing dan setiap kekuatan mereka sebenarnya tidak di bawah kekuatan mereka. Terutama Sun Men, hanya dalam beberapa gerakan, dia memaksa SWAT 13 sampai dia berjalan terlatih-tati, sampai Su Yun Xing bergabung dalam pertarungan kelompok, sebelum kedua belah pihak nyaris tidak berhasil bertarung untuk hasil seri. Adapun yang lain, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Selain itu, tanaman merambat keungguan hitam juga melecehkan pembangkit tenaga Void Mistik dari waktu ke waktu. Kelompok-kelompok kekuatan Void Mistik ini sebenarnya dikelilingi oleh bahaya. Sementara di sisi lain, Coiling Dragon Heaven Devastating Palem yang kejam tiba-tiba melolong. Jialan juga tidak ceroboh. Itu adalah Evelvian Divine Fish lagi, langsung menuju Yeyuan. Dua serangan mengerikan tampak seolah-olah mereka akan bertabrakan di udara. Tapi, perubahan tiba-tiba terjadi. Yeyuan membawa Coiling Dragon Heaven Devastating Palem yang mengerikan dan menghilang di depan mata Jialan. Pada saat yang hampir bersamaan, sosok Yeyuan tiba-tiba muncul di sekitar bunga iblis Bunda Suci. Pada saat ini, Coiling Dragon Heaven Devastating Palem baru saja akan menyelesaikan akumulasi kekuatan. Yeyuan tiba-tiba menamparkan telapak tangan. Melihat adegan ini, Jialan mengungkapkan ekspresi kaget. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Yeyuan benar-benar melakukan trik ini padanya, memanfaatkan penggabungan ke surga dan bumi untuk bermain dengan kejam dengannya. Jarak ini terlalu dekat untuk bergabung ke surga dan bumi. Bahkan jika kecepatannya lebih cepat, dia juga tidak bisa mengimbangi kecepatan Yeyuan. Dia hanya bisa menonton Coiling Dragon Heaven, Devastating Palem milik Yeyuan bergemuruh menuju bunga iblis Bunda Suci tanpa daya. Bunga iblis Bunda Suci itu jelas memiliki kecerdasan, tetapi juga tidak mengharapkan Yeyuan untuk melakukan langkah ini. Tetapi reaksinya juga sangat cepat. Saat Yeyuan bergabung ke langit dan bumi, itu mendeteksi niat Yeyuan. Tanaman merambat hitam keunguan naik ke langit, mati-matian ingin memblok Coiling Dragon Heaven, Devastating Palem milik Yeyuan. Langkah Yeyuan ini langsung menangkap jeda waktu. Dari penggabungan ke dalam surga dan bumi hingga mengungkapkan tubuhnya, kekuatan telapak tangan Coiling Dragon Heaven yang menghancurkan sudah selesai. Itu hanya memindahkan tempat. Gemuruh. Tanaman merambat secara langsung diperlakukan sebagai bantal daging untuk bunga iblis Bunda Suci, yang dihancurkan menjadi serpihan oleh Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Tetapi dengan blok ini, Coiling Dragon Heaven Devastating Palem tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa juga. Sedikit serangan ini tidak bisa menyebabkan sedikitpun ancaman pada bunga Bunda Iblis Suci sama sekali. Yeyuan masih ingin menyerang ketika gelombang tanaman iblis lain terbang keluar. Jialan juga sudah bergegas, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tak berdaya, Yeyuan bertarung bersama dengan Jialan sekali lagi. Tapi semua orang tidak menyadari bahwa ketika Yeyuan melepaskan Coiling Dragon Heaven Devastating Palem barusan, cahaya biru diam-diam masuk ke dalam pohon spirit dao yang sudah layu di bawah sampul Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Serangan kali ini, Yeyuan telah lama meramalkan bahwa dia akan kembali tanpa menyelesaikan apapun. Tujuan sejatinya adalah untuk mengirim Yeking ke sini. Jialan mencegat Yeyuan. Kali ini, dia benar-benar marah. Wah, untuk benar-benar melakukan trik ini padaku. Jika seekor harimau tidak menunjukkan kehebatannya, apakah anda benar-benar menganggap Lord Viengoth ini sebagai orang yang bisa dianggap remeh? Kata Jialan dengan raungan yang geram. Dok Vard Viengoth, bukankah kamu hanya Raja Surgawi saat ini? Apa yang harusnya sombong? Yeyuan berkata dengan pandangan menghina. Ketika Jialan muncul saat itu, Yeyuan hanyalah seorang seniman bela diri surga pencerahan surga dan sudah bisa bermain dengannya dengan mengandalkan berbagai macam metode. Beberapa tahun berlalu, tingkat kemajuan Yeyuan jauh melebihi imajinasi Jialan. Bagi Jialan ingin meronta-ronta Yeyuan lagi seperti dulu, itu sudah mustahil. Tapi kata-kata Yeyuan melangkah ke ekor Jialan. Dia melolong marah, Nak, Tuanmu Jialan akan membiarkanmu melihat apa yang benar-benar iblis. Viengoth 9 Transformasi, Transformasi ke-6. Petik 2. Gemuruh. Tubuh Jialan tumbuh dengan cepat tiba-tiba, dan benar-benar tumbuh hingga seratus kaki. Energi jahatnya juga langsung meroket beberapa lusin kali. Pada saat yang sama, Taring yang menyeramkan tumbuh dari mulutnya. Tangan manusia juga tumbuh cakar yang tajam. Dia tampak seperti iblis yang turun ke bumi. Evilvian Divine Fish. Masih langkah yang sama, tetapi menampilkannya pada saat ini sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bang! Yeyuan tidak punya waktu untuk menampilkan gerakan apapun, dan langsung dikejutkan oleh pukulan ini. Tubuh naga besar itu hancur ke kedalaman di bawah tanah seperti bola meriam. Pada saat ini, Jialan benar-benar mengamuk. Kekuatan yang menakutkan itu, bahkan pembangkit tenaga Void Mystic Realm lainnya juga gemetar ketakutan ketika mereka merasakannya. Setelah Jialan mengamuk, kekuatannya meroket lebih dari sepuluh kali dibandingkan sebelumnya. Viengoth Nine Transformations apapun ini benar-benar kuat hingga ekstrim. Mereka pembangkit tenaga Void Mystic Realm semua tanpa henti khawatir dan diam-diam bersuka cita bahwa lawan mereka bukan Jialan. Sosok Jialan langsung menghilang di tempat. Kemudian, serangkaian keributan datang dari bawah bumi. Tanaman merambat membantai para seniman bela diri yang tersisa secara ceroboh. Sementara di sisi lain, kelompok pusat kekuatan Void Mystic juga dipukuli sampai mereka tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk menangkal pukulan. Seluruh situasi pertempuran sudah sepenuhnya dikendalikan oleh ras iblis dengan kuat. Namun, semua orang tidak memperhatikan bahwa pada pohon daus spirit yang sudah lama layu, mirip dengan pohon layu yang tumbuh daun-daun baru di musim semi, menumbuhkan tunas yang lembut. Tembakan halus itu jauh lebih lemah tetapi tumbuh dan menguat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bab 1074 Tunas kecil itu menjadi tunas kecil. Tembakan kecil menjadi pohon kecil. Pohon kecil itu berangsur-angsur tumbuh tebal, ranting-ranting dan daunnya berangsur berkembang. Pohon cemara besar tumbuh dikayu mati pohon roh dao. Bunga bunda iblis suci saat ini menyerap esensi darah seniman bela diri dengan gila ketika tiba-tiba, itu mulai bergetar intens. Kelopak yang cerah dan berair itu perlahan-lahan menjadi redup. Kelompok-kelompok kekuatan void mistik itu saat ini dimasukkan ke dalam keadaan menyesal oleh tanaman merambat setan. Tiba-tiba, tanaman merambat itu mundur seperti tidewater. Tanaman merambat yang mengejar seniman bela diri juga ditarik kembali. Semua orang melihat pemandangan ini, semuanya tercengang seolah-olah kembali ke dunia manusia dari neraka. Dalam sekejap, pohon kecil itu sudah tumbuh menjadi pohon besar. Meskipun kurang dari sepersepuluh ribu pohon roh dao, saat ini tumbuh dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sebaliknya, bunga iblis bunda suci sebenarnya tampak seperti layu. Tidak hanya warnanya redup, tetapi kelopak bunga raksasa juga saat ini secara bertahap menyusut. Bunga iblis bunda suci tampak seperti pohon kecil yang menyerap semua nutrisi. Gemuruh. Pukulan Jialan mengirim Yeyuan keluar dari permukaan bumi, tapi dia tidak mengejarnya lagi. Dia merasa bahwa kekuatan di tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Yeyuan sudah lama pulih ke bentuk manusia. Tetapi tubuhnya terkoyak oleh luka di mana-mana, terlihat sangat menyedihkan. Kekuatan dari Viengot 9 Transformations, Jialan benar-benar menakutkan. Tapi ekspresi di wajah Jialan bahkan lebih mengerikan daripada luka Yeyuan. Kamu, apa yang kamu lakukan pada bunda suci? Kenapa, kenapa kekuatanku menghilang? Jialan berkata dengan ketakutan. Yeyuan melontarkan senyum menyedihkan dan berkata, Huhu, melihat penampilan bunga aneh itu, sepertinya menderita. Jangan tanya saya apa yang saya lakukan, karena saya juga tidak tahu. Petik 2 Ekspresi Jialan berubah hitam, dan dia meraum dengan marah, aku akan membunuhmu. Jialan tiba-tiba membanting kepalan tangan, mengincar Yeyuan. Tepat pada saat ini, pemarah raksasa itu benar-benar mengeluarkan jeritan nyaring dan menyedihkan, menusuk sampai gendang telinga semua orang terluka. Teriakan ini membuat semua seniman bela diri gelisah, merinding di seluruh tubuh. Bunga iblis bunda suci menjadi kecil dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, akhirnya menjadi ukuran seseorang. Kemudian itu benar-benar berubah menjadi keindahan. Keindahan runtuh di samping pohon besar yang baru saja tumbuh lemah, tidak sadar kepada dunia. Pohon besar itu tiba-tiba berubah dengan gerakan tubuhnya dan menjadi penampilan seorang pemuda. Siapa yang bisa jika bukan Yeking? Tapi kondisi Yeking saat ini, bahkan Yeyuan juga sangat terkejut. Sudah berapa lama, Yeking sebenarnya langsung naik ke puncak tier 9? Apa yang dilakukan orang ini? Sama seperti Yeyuan dengan takjub, Yeking sudah mengumpulkan energi esensi yang cukup, berencana untuk memberikan keindahan yang mematikan itu. Ekspresi jialan berubah drastis. Bagaimana dia bisa masih peduli dengan Yeyuan? Sosoknya melaju ke arah Yeking seperti kilat. Namun, sudah terlambat. Gemuruh. Tempat keindahan itu berada di langsung dihancurkan menjadi lumpur oleh Yeking. Kekuatan serangan puncak tier 9 Yeking tidak bisa diremehkan. Semuanya sudah berakhir. Jialan melihat puing-puing di seluruh tanah dengan kosong tetapi sudah tidak dapat menemukan jejak keindahan itu. Melihat adegan ini, semua orang tercengang kaget. Iblis besar ini terbentuk dan sebenarnya dihabisi oleh seorang pemuda segera. Yeyuan memandang Yeking dan berkata dengan senyum tragis, Kamu Pang, benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kekuatan Anda meningkat pesat? Yeking berkata sambil tersenyum, Kamu semua tahu bahwa buah roh dao dapat membiarkan seniman bela diri masuk ke alam dewa. Lalu apakah Anda tahu asal usul pohon roh dao? Yeyuan tertegun, orang yang membual karena mengetahui segalanya juga bingung kali ini. Legenda hanya mengatakan bahwa pohon roh dao adalah pohon surgawi yang hanya bisa menghasilkan satu buah roh dao setiap satu. Lima juta tahun. Tapi asal usul pohon roh dao, Yeyuan belum pernah mendengar sebelumnya. Karena itu mungkin sangat sulit bahkan untuk pembangkit tenaga listrik dewa alam untuk hidup selama satu. Lima juta tahun. Melihat ekspresi Yeking, Yeyuan tiba-tiba menyadari. Pohon roh dao, pohon roh azure, satu kata terpisah, mungkinkah? Keduanya benar-benar memiliki beberapa koneksi. Benar saja, Yeking berkata, setelah pohon roh azure mencapai dao, itu akan berubah menjadi pohon roh dao. Tetapi waktu yang diperlukan untuk evolusi proses ini terlalu lama. Karenanya, sebenarnya ada sangat sedikit orang yang tahu. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Yeyuan takjub tanpa henti juga. Dia bahkan berpikir bahwa pohon roh dao adalah tanaman spiritual surga dan bumi dan dilahirkan sebagai pohon surgawi. Dia tidak berpikir bahwa itu sebenarnya berevolusi dari pohon roh azure. Tapi pohon roh dao ini jelas sudah layu, jadi bagaimana kamu, kata Yeyuan penasaran. Pohon roh dao ini harus menjadi apa pembangkit tenaga listrik kuno yang digunakan untuk membantu araai besar dalam menekan bunga iblis. Hanya saja, mereka tidak pernah menyangka bahwa bunga iblis ini sangat cerdik, dan benar-benar menanam benih iblis di pohon roh dao, melayang ke pohon roh azure. Tak terhitung tahun berlalu, tetapi kekuatan hidup pohon roh azure terkuras abis oleh bunga iblis. Pohon roh dao dan buah roh dao yang kita lihat sebelumnya hanyalah ilusi yang dibentuk oleh bunga iblis. Karena dia larut di pohon roh dao, kami benar-benar tidak dapat membedakan kebenaran dan salah melalui susunan besar sama sekali. Petik 2 Kata-kata Yeking membuat Yeyuan menghela nafas tanpa henti. Dao spiritri yang sangat bagus benar-benar hilang begitu saja. Yeking melanjutkan tanpa tergesa-gesa, meskipun pohon roh dao mati, seberapa bersemangat kekuatan hidupnya. Selain itu, meskipun bunga iblis itu menghabiskan pohon roh dao sampai mati, penindasan yang tak terhitung jumlahnya masih membuat pengeluarannya sangat besar. Saya berasal dari tempat yang sama dengan pohon roh dao, yang menempel langsung memutus rute pelarian bunga iblis itu, lalu saya menyedot kekuatan hidupnya dengan gila. Di bawah rencana saya, vitalitasnya juga sangat terluka. Petik 2 Yeking tidak menghindari Jialan saat berbicara. Setelah Jialan mendengar, wajahnya menjadi sangat marah. Dia menggertakkan giginya dengan kebencian, tetapi tanpa bunga bunda iblis suci, dia benar-benar tidak berdaya dan sendirian saat ini. Mundur, Jialan mengertakkan gigi dan berkata, Dia hanya berpikir untuk bergerak tetapi menemukan bahwa sekelompok besar seniman bela diri sudah mengelilingi sekeliling. Semua seniman bela diri ini adalah sisa-sisa di bawah pengepungan bunga bunda suci. 100.000 seniman bela diri, hanya 2 hingga 3.000 orang yang tersisa. Kebencian mereka terhadap Jialan benar-benar tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan. Menjalankan, ayo, lari. 2. Kamu, para iblis yang licik dan licik ini, tidak berpikir bahwa akan ada pembalasan instan, kan? Semuanya, serang bersama. Kita harus merobek mayat orang ini terpisah. Para seniman bela diri yang mampu bertahan hidup adalah semua ahli di antara para ahli. Bahkan jika bukan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi, pemahaman konsep mereka pasti sangat tinggi juga. Kekuatan mereka tidak menyisakan ruang untuk keraguan. 2 hingga 3.000 seniman bela diri yang menyerang bersama ini benar-benar lebih dari apa yang bisa ditangani oleh Jialan. Kecuali, alis Yeyuan berkerut, masih merasa ada sesuatu yang tidak benar. Secara logika, dadu dilemparkan. Tetapi mengapa firasat buruk di dalam hatinya semakin lama semakin berat. Saat itu, kilatan muncul dalam tatapan Yeyuan. Dia menangkap sedikit senyum mengejek di sudut mulut Jialan. Meskipun hanya sekejap itu, sama sekali tidak salah. Tidak baik, semuanya, cepatlah menyebar. Bunga Iblis Bunda Suci tidak mati sama sekali. Dia memikat semua orang untuk menangkap semuanya dalam satu gerakan. Yeyuan berteriak. Mendengar kata-kata Yeyuan, wajah semua orang sangat berubah. Mereka tidak akan lagi meragukan kata-kata Yeyuan. Masing-masing dan setiap orang mendesak teknik gerakan mereka kebatas, ingin melarikan diri dari bentangan tanah ini. Tepat pada saat ini, gas hitam naik di permukaan tanah dan membungkus semua orang sekaligus. Bab 1075 Dalam sekejap mata, tanaman merambat Iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bumi. Dalam radius yang relatif sempit dan kecil, para seniman bela diri ini tidak punya waktu untuk berlari sama sekali. Tanaman merambat Iblis yang tak terhitung jumlahnya itu mengjulang tinggi ke langit, menutup semua rute pelarian mereka. Wash, wash, wash. Tanaman merambat Iblis hitam keungguan menjerat orang-orang ini. Tidak ada yang lolos, termasuk Yeyuan dan Yeking. Dengan ini, itu benar-benar penghancuran total. Yeyuan masih berpikir untuk bergabung ke surga dan bumi, tetapi tanaman merambat Iblis tidak memberinya kesempatan sama sekali, langsung memukulnya keluar dari kekosongan. Tangan dan kaki Yeyuan benar-benar terkendali. Semua energi esensi dalam tubuhnya sebenarnya tidak bisa digunakan sama sekali. Bunga Iblis Bunda Suci ini terlalu aneh. Bunga Iblis Bunda Suci itu sama sekali tidak dihabisi oleh Yeking, tetapi disusup ke bawah tanah, untuk mempersiapkan pukulan terakhir ini. Semakin banyak seniman bela diri yang terbunuh, semakin tersebar mereka dapatkan, dan semakin kuat kekuatan mereka juga. Ruting secara individual agak sulit. Tapi bunga Bunda Suci Iblis ini memainkan peran besar bersama dengan Jialan, tampak lemah terhadap musuh, dan menipu semua orang. ARGH! 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 Gelombang jeritan tragis tak henti-hentinya bertahan. Seniman bela diri yang tersisa juga kehabisan esensi darah satu per satu. Yeyuan dan Yeking, bagaimanapun, tanaman merambat Iblis tampaknya belum memiliki niat untuk bergerak untuk saat ini. Wanita cantik itu berjalan keluar dari antara tanaman merambat setan dan datang sebelum Yeyuan dan Yeking, sementara Jialan mengikuti dari belakang. Terkikik, bayi-bayi kecil yang rambutnya bahkan belum tumbuh benar-benar menarik trik dengan Ibu Suci ini. Kalian masih sedikit terlalu berpengalaman, kata wanita cantik itu sambil terkekeh. Wanita cantik ini sangat asik tiada taraf. Langsing dan anggun, pakaian atas biru setengah terbuka, satu pandangan, dan itu bisa mengaitkan jiwa seseorang. Dengan tawa ini, dia bahkan lebih cantik. Tapi bagaimana bisa Yeyuan saat ini berada dalam mood untuk pergi dan mengagumi kecantikannya? Wanita jahat ini bukan orang yang baik, itu adalah eksistensi yang bisa merenggut nyawa. Wanita Iblis itu dengan lembut membelai wajah Yeking dan berkata sambil tersenyum, anak Azure Spirit Tree, bahkan leluhurmu bukan lawan mainku, apalagi kamu. Memberi Anda beberapa manfaat, tetapi Anda tahu cara memberi prem sebagai imbalan atas buah persik dan memikat banyak orang. Ibu Suci ini benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Yeking memelototi wanita jahat itu, menggertakkan giginya karena marah, dan berkata, kamu wanita tercela dan jahat, tuan muda ini pasti akan membunuhmu secara pribadi. Gelombang. Tetapi wanita jahat itu tidak peduli sedikitpun. Dia masih terkikik dan berkata, mengapa kamu memuji saya? Anak kecil, kamu bahkan tidak bisa menjaga diri sendiri sekarang, masih berpikir untuk membunuhku. Petik 2. Tak tahu malu, Ye Yuan meludah. Wanita jahat itu berputar di depan Ye Yuan, napasnya seperti anggrek ketika dia berkata dengan tawa ringan, anak kecil, kamu sangat baik. Semua orang tertipu oleh buah roh dao, tetapi hanya Anda yang bisa mempertahankan hati asli Anda. Sungguh tidak mudah, hanya memalukan bahwa kekuatan Anda sedikit lemah. Jika tidak, Anda benar-benar dapat mengancam Ibu Suci ini. Petik 2. Pada saat ini, Jialan melangkah maju dan berkata kepada wanita jahat itu, Tuan Ibu Suci, bocah ini adalah putra mandat era surga ini. Tidak hanya dia memiliki absolute heavens fast heaven stellar, bahkan soul suppressing pearl, yang hilang oleh heaven one sec, juga ada di tangannya. Bocah ini tidak bisa selamat. Bunda Suci Dewa sebaiknya membunuhnya sesegera mungkin. Petik 2. Saat Jialan mengatakan itu, bahkan wanita iblis itu juga tak henti-hentinya terkejut. Apakah tamu, the fast heaven stellar dan soul suppressing pearl, kedua item ini sama-sama miliknya? Jialan menganggup dan berkata, Benar sekali. Dia menceritakan masalah baru saja membuka segel beberapa tahun yang lalu, membuat wanita iblis itu terheran-heran. Fast heaven stellar dan soul suppressing pearl adalah eksistensi yang mampu mengancam ras iblis tetapi berkumpul di tangan satu orang. Bisa dilihat seberapa kuat takdir yeyuan. Jika itu seperti yang kamu katakan, bocah ini benar-benar tidak bisa selamat. Lupakan, bunuh dan selesaikan di sini. Dengan kematian mandat putra surga, tidak ada yang bisa menghentikan langkah pendakian ras iblis saya. Kata wanita iblis itu. Tidak ada yang melihat wanita jahat itu melakukan tindakan apapun. Tapi kemudian, tanaman merambat mulai melahap esensi darah yeyuan dengan heboh. Tumbuhan merambat tampaknya telah menumbuhkan akar dan tumbuh di tubuhnya, langsung tumbuh menjadi dagingnya, mengeluarkan semua darah di tubuhnya. Tubuh yeyuan mulai menjadi seperti seniman bela diri lainnya, dengan cepat layu. Wanita jahat ini membunuh orang-orang dengan memukul kelopak mata dari awal sampai akhir dan tidak bertele-tele sama sekali, membunuh segera. Pada saat ini, energi esensi di seluruh tubuh yeyuan sedang dikendalikan. Dia benar-benar tidak dapat menggunakan sedikitpun kekuatan. Yeyuan tahu bahwa pada tingkat ini, dia pasti sudah mati. Sambil menggertakan giginya, yeyuan menuangkan semua kikaisarnya ke dalam prasasti langit yang luas dalam sekali jalan. Gemuruh Gelombang kekuatan menakutkan yang berasal dari primordial tiba-tiba terbangun dalam tubuh yeyuan, secara langsung mengirim wanita jahat dan jialan terbang keluar. Tanaman merambat iblis segera runtuh di bawah gelombang kekuatan ini yang menyapu semua rintangan di jalan, berubah menjadi tumpukan bubuk halus. Ekspresi wanita iblis itu tiba-tiba berubah dan berkata, tidak baik, bocah ini sudah mampu mengendalikan prasasti langit yang luas. Yeyuan menangis keras. Dia berteriak, Fast Heaven Stella, tekan untukku. Fast Heaven Stella segera terbang keluar dari dalam Fast Heaven pagoda dan menekan wanita jahat dan jialan, yang mirip dengan gunung besar. Gemuruh. Bumi segera mulai bergetar. Fast Heaven Stella secara langsung menekan wanita jahat dan jialan di bawah ini. Yeyuan sangat jelas bahwa penindasan Fast Heaven Stella membawa kekuatan hukum. Saat itu, ketika melawan lima elemen kesengsaraan surgawi yang lebih besar, itu juga cocok secara merata. Menggunakannya untuk menekan beberapa hal jahat seharusnya tidak menjadi masalah. Dong dong dong. Tanaman merambat itu mundur seperti tidewater sekali lagi. Hanya saja kali ini, seniman bela diri yang masih bertahan sedikit. Bahkan pembangkit tenaga void mystic seperti Swatertin juga lebih mati daripada hidup saat ini, hanya tersisa dengan satu nafas. Bagaimana mungkin para pakar Raja Surgawi itu masih mampu bertahan. Tapi Yeyuan benar-benar tidak bisa diganggu dengan mereka lagi. Esensi darahnya juga terkuras sebanyak 40% dalam sekali jalan. Menambahkan 10% esensi darah yang menggunakan token naga suci yang sebelumnya dikeluarkan, setengah dari esensi darah dalam tubuhnya diambil. Menambahkan mengaktifkan Fast Heaven Stella, Kaisarki di tubuhnya ditelanjangi. Saat ini, seluruh orang Yeyuan putus asa dan lembam, juga hanya tersisa dengan satu nafas menggantung di sana. Wanita jahat ini terlalu menakutkan. Hanya dalam waktu setengah hari ini, hampir 50 ribu seniman bela diri dibantai habis-habisan olehnya. Namun, kondisi Yeking jauh lebih baik daripada kondisi Yeyuan. Dia datang untuk mendukung Yeyuan dan berkata, dengan agak malu, maaf, iitu pengawasan saya. Petik 2. Yeyuan tersenyum pahit dan berkata, tidak ada hubungannya denganmu. Wanita jahat ini terlalu licik. Terlebih lagi, dia adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa diurus oleh kekuatan besar kuno. Bagaimana dia bisa begitu mudah dibunuh? Petik 2. Suaranya belum memudar ketika Fast Heaven Stella tiba-tiba mulai gemetar kuat. Melihat adegan ini, ekspresi Yeyuan dan Yeking berubah drastis. Mungkinkah wanita iblis ini masih memiliki kekuatan untuk disisihkan? Fast Heaven Stella sudah menjadi sarana final Yeyuan. Jika itu masih sia-sia, mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Ekspresi Yeyuan menjadi sangat buruk. Namun, masalah masih berkembang ke arah yang terburuk. He he, memalukan sekali. Anda hanya nyaris berhasil mengaktifkan Fast Heaven Stella dan bahkan tidak bisa menggunakan sepersepuluh ribu kemampuannya. Menggunakannya untuk menekan ibu suci ini masih tidak memadai. Anak laki-laki, kamu bisa pergi dan mati. Suara centil wanita iblis itu tiba-tiba terdengar, membuat Yeyuan dan Yeking membangkitkan keputusasaan di hati mereka. Bab 1076. The Fast Heaven Stone Stella tiba-tiba mulai bergetar hebat. Awan gas hitam merayap keluar dari dasar Fast Heaven Stone Stella. Semakin banyak gas hitam yang berkumpul, semakin menakutkan energi jahat. Energi jahat yang kejam itu benar-benar menopang Fast Heaven Stone Stella. Gemuruh. The Fast Heaven Stone Stella benar-benar didorong terbang seperti ini. Gelombang energi jahat ini terlalu kuat. Sosok lentur wanita iblis itu tidak jelas muncul dan menghilang dalam gas hitam. Hei hei, tanpa hukum langit dan bumi, tidak ada cara untuk mencapai alam dewa. Bahkan jika Anda adalah putra mandat surga, Anda tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari Fast Heaven Stone Stella. Anda masih terlalu lembut untuk menekan ibu suci ini. Anak kecil, kakak ini akan mengirim Anda ke jalan Anda sekarang. Itu tidak akan terlalu menyakitkan. Petik 2 Pada saat ini, energi jahat wanita iblis itu melonjak ke langit, mewarnai seluruh langit menjadi hitam. Energi jahat jalan hanya memucat dibandingkan di depannya. Namun, meskipun wanita jahat itu baik-baik saja, tubuh berdaging jalan hancur berkeping-keping oleh Fast Heaven Stone Stella. Tubuh berdaging yang dia kembangkan selama beberapa tahun sebenarnya hancur seperti ini. Jialan saat ini menjadi awan gas hitam sekali lagi, bahkan memancarkan suara meratap terus-menerus. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia juga mengungkapkan ekspresi putus asa. Tidak heran jalan dengan penuh hormat di depannya. Ditekan selama bertahun-tahun, dia sebenarnya masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Tanaman merambat iblis yang menakutkan berubah menjadi paku tajam dan langsung menusuk ke arah Ye Yuan. Ini merupakan pukulan mematikan. Ye Yuan tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa untuk melawan. Ekspresi Ye King berubah. Dengan dua tangan membentuk segel, ia juga memanggil tanaman merambat yang tak terhitung banyaknya, mencoba untuk melawan pembunuhan paku tajam itu. Hanya saja tanaman rambatnya tidak tahan terhadap satu pukulan sama sekali di depan anggur setan. Paku tajam menerobos blokade seperti menghancurkan gulma kering dan menghancurkan kayu busuk, menyerbu ke arah Ye Yuan dan Ye King. Ye Yuan menutup matanya dengan menyakitkan. Bahkan Fast Heaven Stone Estelle tidak bisa berurusan dengan wanita jahat ini. Dia benar-benar kehabisan ide. Dia tahu bahwa wanita jahat ini masih belum pulih ke kondisi puncaknya saat ini. Begitu wanita jahat ini muncul, mungkin bahkan 10 Raja Surgawi Agung juga tidak cocok. Sama seperti Ye Yuan berada di batas menunggu kematian, perubahan tiba-tiba terjadi. Bergemuruh. Di dalam kehampaan, energi pedang yang sangat dingin tiba-tiba meletus. Di atas langit, energi pedang kuning pucat yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan sengaja, memberi orang perasaan penindasan yang sangat kuat. Energi menjijikan yang mengjulang itu secara bertahap menghilang oleh ini. Suara mendesing. Sinar energi pedang pucat kuning merobek langit, langsung menebang dari tinggi di udara. Tanaman merambat yang saat ini menikam ke arah Ye Yuan sebenarnya dipotong dengan paksa setengah oleh sinar energi pedang ini. Wanita jahat itu hanya senang dengan dirinya sendiri ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah sangat, dan dia melihat ke atas langit dengan tiba-tiba. Sial, absolute heaven, tua itu, dia benar-benar bahkan menyiapkan rencana darurat. Energi pedang ini pasti pembasmi jahat. Wanita jahat itu berteriak ketakutan, teriakannya dipenuhi ketakutan. Di wajah wanita iblis yang selama ini tak tertandingi, ekspresi panik akhirnya muncul di wajahnya. Merebut peluang di mana wanita jahat itu linglung, Ye Qing meraih Ye Yuan dan berlari ke kejauhan. Menuju tindakan Ye Qing, wanita jahat itu tidak menghentikannya sama sekali. Dia tampak panik di wajahnya dan berteriak, cepat pergi. Ini pedang pembasmi jahat, absolute heaven, tua itu, sangat menjengkelkan bahkan setelah dia mati. Petik 2. Bagaimana mungkin wanita jahat itu masih peduli menemukan masalah dengan Ye Yuan? Dia segera berubah menjadi afterimage, mempercepat keluarnya taman obat imemorial. Jialan, Sunma, dan yang lainnya juga tahu bahwa semuanya buruk, Semua melarikan diri untuk hidup mereka seperti terbang. Retak, retak, retak. Pada saat ini, suara pecah datang dari atas kekosongan. Keretakan sebenarnya langsung robek terbuka di ruang itu. Longsward portreaded besar perlahan keluar dari dalam kekosongan. Seluruh ruang bergetar. Energi pedang dingin yang awalnya tak tertandingi menjadi beberapa kali lebih keras pada saat ini. Wash, wash, wash. Beberapa aliran energi pedang langsung merobek langit dan menghantam wanita jahat dan yang lainnya, yang saat ini berjalan dengan momentum seperti guntur tiba-tiba, yang tidak menyisakan waktu untuk menutupi telinga. ARGHH. Serangkaian tangisan sengsara menggapai. Beberapa orang yang kekuatannya sedikit lebih lemah sebenarnya langsung mati karena energi pedang. Wanita jahat itu juga menjerit nyaring melengking. Tapi tubuhnya hanya sedikit berhenti sejenak sebelum mempercepat langkah kekejauhan lagi. Longsward pomel berulir itu sudah muncul sepenuhnya dari dalam kekosongan. Energi pedang yang memancarkan membuat kulit kepala Yeyuan tergelitik, hampir tidak bisa bernapas. Ini, apakah ini kekuatan dari pembangkit tenaga dewa alam? Sangat kuat, sangat kuat. Yeyuan tidak bisa diganggu dengan luka di tubuhnya saat dia bergumam. Setelah longsward berulir pomel besar muncul, itu berhenti di udara begitu saja. Kekosongan di belakangnya secara bertahap menutup. Wanita jahat itu tidak bisa menahan diri untuk melihat longsward. Matanya langsung menjadi piring lebar. Sial, absolute heaven, kau tua. Jangan biarkan ibu suci ini menemukan gua anda. Kalau tidak, aku pasti akan menggalimu keluar dan mencambuk mayatmu. Teriak wanita jahat itu dengan nyaring. Namun, longsward pomel berulir secara alami tidak akan terancam olehnya. Setelah itu berhenti di udara selama beberapa saat, itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dengan wuss, memotong ke arah wanita jahat itu. Kecepatan longsward yang berulir pomel luar biasa cepat. Itu menarik setengah busur yang indah di udara. Dalam sekejap mata, itu menangkap wanita jahat itu. ARGHH! Teriakan nyaring melengking melintasi langit. Bahkan ketika terpisah begitu jauh, itu membuat Yeyuan merinding di sekujur tubuh juga. Awan gas hitam samar melonjak ke langit. Tapi Yeyuan menemukan bahwa aura gas hitam itu sangat lemah, praktis sudah hampir layu. Yeyuan menggunakan semua kemampuannya dan juga tidak mampu mengguncang bunga iblis Bunda Suci. Tapi dia sebenarnya hampir diberantas oleh tebasan ini. Yeyuan dan Yeking bertukar pandang, keduanya melihat ekspresi kaget di mata pihak lain. Bunda Suci, cepat pergi. Sasaran tebasan ini adalah bunga iblis Bunda Suci. Tapi pedang raksasa yang diinjak itu terlalu menakutkan. Jialan terlibat oleh energi pedang, menyeperburuk luka-lukanya yang ada bahkan lebih. Namun, kondisi jialan saat ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan bunga iblis Bunda Suci. Dia meraih bunga Bunda Suci iblis, berubah menjadi dua awan gas hitam, dan menghilang dari dalam taman obat imemorial. Semua debu hilang. Yeyuan akhirnya menghela nafas lega. Pertempuran hebat ini benar-benar berbahaya hingga ekstrim. Jika pedang raksasa berulir pomel itu lebih lambat, Yeyuan pasti mati. Melihat taman obat kuno yang berantakan, Yeyuan menghela nafas tanpa henti juga. Lebih dari 100 ribu seniman bela diri masuk ke dalam dan sebenarnya dibantai dengan mudah. Bahkan Yeyuan tidak berpikir bahwa taman obat abadi ini sebenarnya adalah tempat di mana kekuatan besar kuno menekan kekuatan utama ras iblis. Dan kekuatan besar ras iblis ini bahkan mahir dalam skema, dan benar-benar menipu 100 ribu seniman bela diri untuk memecah formasi bersama, membiarkannya membebaskan diri. Kekuatan wanita iblis itu terlalu mengerikan. Bahkan jika Yeyuan memiliki benda yang menantang surga seperti Fast Heaven Stone Stellar, dia merasa tidak berdaya untuk menangani juga. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya yang mengalir terbang dari kejauhan. Energi pedang yang sangat tajam dan tajam mendekati dari jauh, membuat ekspresi Yeyuan berubah secara drastis. Tidak bagus, pedang ini bahkan tidak akan membunuh kita, kan? Yeqing menjadi pucat karena ketakutan dan berkata. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, jika itu ingin membunuh kita, kita juga tidak bisa lari. Petik 2. Mendering. Longsuit pomel berulir itu terbang tepat di depan Yeyuan dan berdiri di udara dengan tenang. Pada saat ini, longsuit berulir pom berulir sudah tidak lagi sebesar seperti ketika baru saja muncul. Itu hanya sedikit lebih panjang dari pedang biasa. Tidak banyak perbedaan. Hanya saja energi pedang yang terpancar dari tubuhnya masih membuat darah seseorang menjadi dingin. Yeyuan menoleh dan menemukan bahwa dua kata terukir di bawah gagang pedang, pembasmian jahat. Bab 1077. Yeyuan, itu tidak akan membunuh kita, kan? Merasakan energi pedang yang menindas itu, Yeqing masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Kesan bahwa tebang keras evil extermination yang tersisa untuk Yeqing sebelumnya terlalu dalam. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak. Sepertinya, membuatku menerimanya. Yeqing tertegun dan berkata dengan tidak percaya, apakah kamu bercanda? Pedang pembasmi jahat ini adalah artefak surgawi. Atas dasar apa ia ingin Anda menerimanya tanpa alasan apapun. Petik 2. Yeyuan berjuang, ingin bangun. Tetapi karena luka-lukanya terlalu parah, itu membuatnya merasakan gelombang rasa sakit yang merobek hati. Bantu aku, kata Yeyuan. B benar-benar harus pergi. Yeqing masih agak takut. Tidak usah. Jika ingin membunuh kita, kita akan lama mati. Cepatlah. Desak Yeyuan. Yeqing tidak punya pilihan dan hanya bisa mendukung Yeyuan, mengikutinya di setiap langkah, dan datang sebelum pedang pembasmian jahat. Ketika Yeyuan mendekat, pedang pembasmian jahat tiba-tiba menjadi cemerlang, mengeluarkan cahaya kuning pucat. Yeqing melompat ketakutan dan tanpa sadar mundur selangkah. Tapi retret ini menarik luka Yeyuan, membuatnya sakit sampai dia meringis kesakitan. Aku berkata, kamu juga tanaman spiritual surga dan bumi, jadi mengapa kamu diintimidasi oleh pedang? Bukankah itu memalukan? Yeyuan berkata dengan kesal. Yeqing berkata, dengan agak malu, kekuatan alam dewa tidak terbayangkan. Yeyuan memutar matanya, tapi dia benar-benar mengerti Yeqing dalam hatinya juga. serangan itu sebelumnya, lupakan Yeqing, bahkan dia juga sangat terguncang. Itulah kekuatan sebenarnya dari alam dewa. Yeyuan tahu bahwa meskipun pukulan itu tidak melampaui batas dewa alam, apa yang digunakannya benar-benar hukum dao-dao. Kekuatan pedang itu harus menjadi serangan terkuat yang bisa dilepaskan saat ini di dunia ini. Pedang ini membuat Yeyuan merasakan kerinduan yang mendalam terhadap dewa alam. Tapi Yeyuan mengerti bahwa dia saat ini terlalu jauh dari dewa alam. Menghirup nafas dalam-dalam, Yeyuan melangkah maju dan meraih gagang pedang-pedang pembasmi jahat. Swoosh! Seluruh tubuh Yeyuan bergetar, langsung mengirim Yeqing terbang. Yeqing terjatuh beberapa putaran di tanah, bergegas berdiri, dan baru saja akan menyelamatkan Yeyuan, tetapi terkejut menemukan bahwa luka di tubuh Yeyuan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pedang pembasmi jahat ini sebenarnya membantu Yeyuan mengobati lukanya. Saat ini, seluruh orang Yeyuan diselimuti bola cahaya kuning, ekspresinya tenang, penampilan sangat menikmati. Melihat adegan ini, Yeqing sangat terkejut. Mungkinkah pedang pembasmi jahat ini benar-benar mengakui Yeyuan sebagai tuannya? Sangat aneh. Yeqing tahu bahwa Yeyuan memperoleh banyak harta selama beberapa tahun terakhir ini. Itu bisa dikatakan takdir yang menantang surga. Tapi sesuatu seperti hari ini di mana artefak surgawi mengambil inisiatif untuk mengetuk pintu, terlalu tidak masuk akal, kan? Bahkan mendapatkan token naga suci, Yeyuan lolos dari kematian hanya dengan sehelai rambut, hanya mendapatkan setelah melewati jejak terakhir. Tapi berbicara tentang itu, harta yang ada di Yeyuan benar-benar menantang surga. Api esensi roh primordial tingkat sembilan, kayu roh magnetisme tingkat sembilan asal, token naga suci, pagoda surga luas, prasasti batu surgawi luas, mutiara penekan jiwa. Mengambil barang apapun akan membuat dunia menjadi gila. Tapi sesuatu seperti hari ini di mana artefak surgawi mendesak Yeyuan untuk menerimanya, itu benar-benar untuk pertama kalinya. Orang harus mengakui bahwa bola mata Yeki King jatuh ke tanah. Sebenarnya, bagaimana Yeking satu-satunya yang bola matanya jatuh ke tanah? Pedang 13 dari mereka belum mati sepenuhnya. Meskipun mereka memiliki sedikit esensi darah yang diambil, mereka tidak dalam bahaya kehilangan nyawa mereka. Hanya saja kekuatan mereka mungkin harus sangat berkurang. Tubuh mereka tidak dapat bergerak saat ini, tetapi mereka tidak jatuh pingsan. Adegan Yeyuan mengambil evil extermination mendarat di mata mereka, hampir membuat mereka pingsan mati. Setelah mengejutkan pemusnahan jahat ini sebelumnya, mereka semua melihatnya jernih. Kekuatan itu hanya membuat pikiran mereka terguncang. Harta tertinggi seperti itu benar-benar mengakui Yeyuan sebagai tuan tanpa melakukan apa-apa. Mengapa hal yang baik ini tidak mendarat di kepala mereka? Saat ini, Yeyuan berjemur dengan nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rasa sakit dan kelelahan yang ditimbulkan oleh pertempuran sebelumnya tersapu sangat cepat. Energi esensi berlimpah mengalir ke laut energi esensialnya. Kaisarki juga bangkit dengan padat. Apa yang memberi Yeyuan kejutan yang menyenangkan adalah bahwa energi esensi ini bukan energi esensi biasa, tapi esensi surgawi. Di laut energi esensi, sedikit esensi surgawi itu akan habis sepenuhnya segera. Dia tidak berpikir bahwa pemusnahan jahat benar-benar mengisi kembali untuknya. Tak lama, esensi surgawi dalam tubuh Yeyuan tumbuh bahkan lebih dari ketika Yeyuan memasuki pagoda surga luas di masa lalu. Dengan pedang pembasmi jahat ini, kekuatan domain Raja Surgawi Yeyuan akan meningkat pesat. Yeyuan tahu bahwa esensi surgawi ini hanya sedikit sisa dari apa yang tersisa setelah pemotongan oleh pembasmi jahat. Tapi bit ini sudah cukup untuk Yeyuan. Bahkan jika di dalam laut energi esensinya penuh dengan esensi surgawi saat ini, Yeyuan juga tidak dapat melepaskan kekuatan sejati pembasmi jahat. Kekuatannya saat ini terlalu lemah. Yeyuan benar-benar tidak berpikir bahwa dia benar-benar mendapat untung dari kemalangan kali ini. Tidak hanya esensi surgawi melonjak sangat besar, ia bahkan mendapatkan artefak surgawi lagi. Pedang Star Moon sudah agak menghalangi Yeyuan saat ini. Menyerap begitu banyak esensi surgawi, ranah kultifasi Yeyuan sudah mencapai puncak dao tingkat kedua, tampak seolah-olah dia akan menembus ke tingkat ketiga dao mendalam. Tapi kehilangan esensi darahnya saat ini terlalu parah, dan dia benar-benar tidak dapat melakukan terobosan. Tak berdaya, dia hanya bisa menekan wilayah kultifasinya, dan membuat terobosan lagi setelah memulihkan esensi darah. Selesai dengan ini, Yeyuan mengerahkan mantra dan menempatkan Fast Heaven Stone Estelle ke pagoda Fast Heaven. Sementara pada saat ini, pedang pembasmi jahat menghilang dengan wuss. Yeyuan pertama kali terkejut, lalu segera mengungkapkan ekspresi realisasi. Di dalam pagoda Fast Heaven, pedang pembasmian jahat menggantung diam-diam di langit di atas Fast Heaven Stone Estelle. Keduanya saling berdentang di kejauhan dan benar-benar tampak seperti teman lama yang belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Tidak heran pedang pembasmi jahat akan mengakui dia sebagai tuannya. Sepertinya itu semua karena Fast Heaven Stone Estelle. Lebih jauh lagi, ketika wanita jahat itu muncul sebelumnya, pedang pembasmi jahat menunda keluar. Saat Fast Heaven Stone Estelle muncul, itu terjadi. Sepertinya inti dari mengeluarkan pedang pembasmi jahat itu masihlah Fast Heaven Stone Estelle. Mungkinkah kedua harta ini sebenarnya dari sumber yang sama tak terhitung tahun yang lalu? Menyelesaikan semua ini, Ye Yuan datang di samping pedang 13 dan yang lainnya, dan berkata dengan napas emosional, jika Anda membawa Jian Wu Shuang saat itu, dia juga tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Dunia ini memiliki objek surgawi, tetapi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk ingin menerobos ke alam dewa. Saat ini, bagaimana langit dan bumi ini mungkin melahirkan buah roh dao, benda ajaib semacam ini. Petik 2 Mendengar kata-kata Ye Yuan, Suo Tertin memutar kepalanya dengan menyakitkan dan malu. Dalam pertempuran besar sebelumnya, Jian Wu Shuang akhirnya masih tidak bisa lepas dari kemalangan dan dibunuh oleh tanaman merambat setan. Berpikir tentang itu, betapa tulusnya peringatan Ye Yuan saat itu. Jika mereka tidak dibutakan oleh obsesi, bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil ini hari ini? Kematian Jian Wu Shuang adalah pukulan luar biasa untuk sekte pedang surgawi. Meskipun dia bukan pembangkit tenaga listrik Mystic Void, dia adalah penerus sekte master bahwa Heavenly Sword Sek menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk perawatan. Dengan kematiannya, sekte pedang surgawi harus menghadapi bahaya generasi yang terputus. Penurunan tanah suci yang besar kemungkinan besar akan dimulai dari kejadian ini. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Situasi hari ini, kalian semua mengalaminya juga. Ras Iblis telah merencanakan untuk Dewa tahu berapa tahun demi hari ini. Sudah tidak ada sedikitpun makna bagi kita untuk terus berjuang secara internal. Obat-obatan roh di Taman Obat Kuno ini sangat berlimpah. Kemudian, saya akan memperbaiki beberapa pil obat mistik kelas untuk membantu Anda semua memulihkan esensi darah. Petik 2. Bab 1078 Di dalam Taman Obat Kuno, Pedang 13, Su Yunxing, Ding Zhanguo, dan yang lainnya, kelima kelompok besar void mistik, memandang ke arah Ye Yuan dengan pandangan bersyukur. Dua bulan sudah berlalu sejak insiden dengan Ras Iblis. Dalam periode waktu ini, Ye Yuan mengumpulkan beberapa obat roh di dalam Taman Obat Imemorial dan menyempurnakan sejumlah esensi darah yang memulihkan pil obat, membiarkan beberapa orang ini memulihkan esensi darah pada akhirnya. Termasuk Ye Yuan, cedera kali ini terlalu parah. Bahkan dengan sejumlah besar obat-obatan roh, semua orang juga menghabiskan waktu dua bulan sebelum nyaris tidak berhasil pulih. Tetapi setelah beberapa dari mereka melewati ini, bahkan jika mereka memulihkan esensi darah, kekuatan mereka juga sangat berkurang. Umur beberapa orang ini sudah tidak muda lagi. Pertempuran ini bisa dikatakan telah merusak vitalitas mereka. Mereka sudah tidak bisa lagi mencapai kondisi puncak lagi. Pusat kekuatan void mistik yang memasuki saat ini, tidak termasuk sisi Ye Yuan, adalah sebanyak 13 orang. Tetapi saat ini, hanya ada sedikit orang yang tersisa. Kebrutalan pertempuran hebat ini bisa dibayangkan. Tuan Mudaji, kali ini, semuanya berkat Anda, aku, malu. Rasa terima kasih SWOT 13 membawa rasa malu saat dia berkata. Tuan Mudaji menyelamatkan Su ini dua kali sekaligus. Bantuan yang begitu besar, Su ini tidak akan pernah melupakannya. Di masa depan, jika Tuan Mudaji memiliki apapun yang Anda butuhkan untuk membantu Istana Fajar Surgawi saya, jangan ragu untuk bertanya, kata Su Yunxing dengan penuh syukur. Dia bersekongkol melawan oleh He Daji yang terakhir kali dan hampir mati. Ye Yuanlah yang menyelamatkannya. Meskipun Ye Yuan menyambar Ganoderma Soverein Mistik Soverein, Ye Yuan menyelamatkan hidupnya adalah fakta. Beberapa orang lainnya juga tanpa henti bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Ye Yuan. Pertempuran hebat ini, dari awal hingga akhir, adalah Ye Yuan menahan bunga iblis Bunda Suci dan Jialan, dua iblis besar ini. Mereka semua, pembangkit tenaga void mistik ini, pada dasarnya memainkan karakter pendukung. Bahkan tebasan mematikan pada akhirnya memiliki koneksi yang sangat dalam ke Ye Yuan juga. Beberapa orang ini semuanya adalah orang yang sangat peka. Mereka secara alami bisa melihat bahwa artefak surgawi seperti pemusnahan jahat, benar-benar tidak akan mengakui Ye Yuan sebagai tuan tanpa sajak atau alasan. Sebelum ini, kesan mereka tentang Ye Yuan masih berhenti pada anak itu yang hanya tahu penyempurnaan pil. Tapi sekarang, kesan mereka tentang Ye Yuan sudah dirombak total. Merencanakan, kekuatan, takdir, ditambah budidaya jalur alkimia, Ye Yuan adalah eksistensi yang menantang surga di dalam mereka semua. Hadiah Ye Yuan sudah benar-benar berbeda dari Ji King Yun saat itu. Dia sudah matang menjadi lokomotif sejati. Semuanya, tidak perlu sopan. Menyelamatkan kalian semua bukan karena kamu ini sangat baik hati. Saya hanya ingin mempertahankan sebagian kekuatan untuk alam surgawi. Mungkin tak lama kemudian, bencana ras iblis akan benar-benar meletus. Pada saat itu, umat manusia terikat untuk memiliki pertempuran hebat dengan ras iblis. Kalian semua meninggalkan tubuh yang berguna, ketika saatnya tiba, menyumbang sebagian kekuatan untuk umat manusia. Ye Yuan berkata dengan dingin. Jika itu sebelumnya, Ye Yuan pasti tidak akan peduli tentang beberapa dari mereka dan membiarkan mereka menjalankan program mereka sendiri. Tapi sekarang, pemikiran Ye Yuan berbeda. Pedang pembasmi jahat mengakui dia sebagai Tuhan membuat semacam misi secara spontan naik dalam hatinya. Meskipun banyak hal yang terkubur dalam catatan sejarah, setelah melalui begitu banyak, Ye Yuan tahu bahwa perang antara ras manusia dan ras iblis sebenarnya telah berlanjut selama ini. The Fast Heaven Stone Estelle seharusnya sudah mengubah beberapa master. Setiap master kemungkinan memiliki pertempuran hebat yang mengguncang bumi dengan ras iblis. Yang terbaru adalah Fang Tian. Sangat jelas, ras iblis ditekan. Tapi tidak peduli bagaimana mereka ditekan, ras iblis tidak mati. Ye Yuan berjalan di sepanjang jalan, satu demi satu keberadaan kuat ras iblis yang jelas sengaja dikeluarkan oleh orang-orang. Ditambah dengan perubahan balai pengobatan raja, ras iblis mungkin merencanakan serangan balik lain untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang. Dan kali ini, kemungkinan berbeda dari satu waktu di masa lalu. Saat itu 50 ribu tahun yang lalu, hanya ada satu Viengot surgawi. Tapi kali ini, ada bunga bunda suci iblis tambahan dan jialan. Setelah iblis-iblis ini pulih kekuatannya, mereka benar-benar tidak pucat sedikit pun dibandingkan dengan Viengot surgawi. Di mana umat manusia saat ini pergi untuk mencari Fang Tian kedua. Bahkan 10 raja surgawi agung kemungkinan tidak bisa mencapai tingkat Fang Tian juga. Selanjutnya, apa yang Ye Yuan paling khawatir adalah vaksi di belakang Jicanglan. Berapa lama vaksi itu telah menginvestasi di alam surgawi, Ye Yuan tidak berani membayangkan sama sekali. The Fast Heaven Stone Estelle menemukannya. Sekarang, pedang pembasmi jahat menemukannya juga, membuat tekanan di bahu Ye Yuan tiba-tiba menjadi berat. Siklus hukum alam, tanggung jawab besar di zaman ini mungkin jatuh pada dirinya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi pedang 13 dan yang lainnya berubah ketakutan. Kedua iblis itu terlalu kuat. Pemotongan evil extermination yang mengerikan seperti itu sebenarnya tidak bisa membunuh mereka. Tuan Muda Ji, yakinlah. Setelah kembali kali ini, sekte pedang surgawi kami akan secara resmi mendeklarasikan perang terhadap balai pengobatan raja. Pedang 13 berjanji dengan sungguh-sungguh. Istana Fajar Surgawi kami juga akan mendeklarasikan perang terhadap balai pengobatan raja. Kata Su Yun Xing. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, balai pengobatan raja ditutup selama 20 tahun, kekuatan mereka sekarang, kita tidak punya cara untuk mengetahuinya. Dengan pemahaman saya tentang Jicang Lan, dia mungkin tidak akan menunggu secara pasif untuk akhirnya. Jika kita adalah tumpukan pasir lepas, kita mungkin akan menderita kerugian besar, ketika saatnya tiba. Petik 2. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata ini, mereka tidak mengatakan apapun di permukaan, tetapi di dalam hati mereka, mereka sangat menghina. Kekuatan The Medicine King Hall di puncaknya hanya bisa peringkat di tengah-tengah di antara 8 tanah suci super besar juga. Sekarang Ji Zhang Yang dan Ji Qing Yun, kedua orang ini tidak ada lagi, seberapa besar kekuatan balai pengobatan raja. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang bisa dibuat dalam waktu 20 tahun. Dengan 2 tanah suci super besar yang menyatakan perang terhadap mereka pada saat yang sama, tekanan pada mereka akan meningkat secara tiba-tiba. Bahkan jika mereka mencari perlindungan dari ras iblis, berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang bisa dipersiapkan ras iblis dalam waktu 20 tahun. Pembangkit tenaga super tanah suci, mayoritas memiliki semacam kepercayaan diri yang kuat. Tentu saja, orang tidak dapat mengatakan bahwa mereka salah karena memiliki kepercayaan diri yang kuat seperti ini. Karena dalam pemahaman normal, mereka adalah sekelompok orang yang berdiri di puncak alam surgawi. Mereka mengendalikan arah seluruh alam surgawi. Ye Yuan tahu bahwa persepsi semacam ini tidak dapat diubah dalam waktu singkat. Dia memikirkannya dan berkata, bagaimana dengan ini, setelah kalian berdua kembali, beritahu sekte Master Jian dan Palace Lord Lin terlebih dahulu. Ye ini akan menuju ke wilayah suci dalam beberapa hari ke depan dan memberitahu beberapa orang tua itu tentang masalah ras iblis, biarkan mereka maju dan menyatukan tanah suci lainnya untuk melancarkan serangan ke arah Jichang Lan bersama-sama. Pada saat itu, dia akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Petik 2 Di antara delapan tanah suci super besar, wilayah suci adalah salah satu dari tanah suci super paling kuat. Beberapa pembangkit tenaga kelas monster lama, masing-masing dari mereka sama sekali tidak kalah dibandingkan dengan sepuluh raja surgawi agung. Masalah alam surgawi biasanya masing-masing bertindak atas kehendak sendiri. Tetapi semua orang masih akan menjawab dan berkumpul di bawah seruan rally wilayah suci. Keadaan sangat serius saat ini. Ye Yuan memperhitungkan bahwa beberapa orang tua itu juga tidak bisa duduk diam lagi. Selama mereka membasmi Jichang Lan dan menggalifaksi di belakang mereka, kemudian menyeret ibu suci bunga iblis dan Jialan dalam kondisi yang sangat parah, krisis ras iblis akan dengan mudah diselesaikan. Baiklah, kalau begitu kita harus menyusahkan Tuan Muda Ji untuk melakukan perjalanan. Ketika kita melenyapkan Jichang Lan, saya menyambut Tuan Muda Ji untuk datang ke sekte pedang surgawi saya untuk menjadi tamu. Saya akan mengambil cuti saya di sini. Selesai berbicara, Suo Tertin segera meninggalkan taman obat imemorial. Tuan Muda Ji tidak perlu terlalu khawatir. Bahwa Jichang Lan melempar nasibnya dengan ras iblis telah membuat marah publik, dia benar-benar tidak akan memiliki akhir yang baik. Setelah masalah ini selesai, Tuan Muda Ji harus datang ke istana fajar surgawi saya untuk menjadi tamu dan biarkan Su ini menjalankan keramah-tamahan Tuan Rumah. Petik 2. Su Yunxing dan Ding Zhanguo menyapa dan juga pergi. Bab 1079. Melihat pandangan beberapa orang yang mundur, Ye Yuan tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sepertinya Suo Tertin dan Suo Tertin tidak menerima kata-katanya sama sekali. Tetapi setiap gerakan dan tindakan tanah suci super juga tidak mudah. Dia perlu bergegas dan melakukan perjalanan ke wilayah suci. Dengan pertarungan hebat, seluruh taman obat imemorial sudah berantakan total. Roh-roh obat beberapa juta tahun yang telah lama lari ke Dewa Tahu di mana. Soal menemukan obat-obatan roh, Ye Yuan hanya bisa menyerah juga. Dua bulan telah berlalu, dunia luar masih tidak tahu kecelakaan seperti apa yang terjadi. Perjalanan ke wilayah suci ini adalah yang terbaik sesegera mungkin. Di Klutmar City, di dalam City Lord Manor, patuahan mengerutkan alisnya ketika dia selesai mendengar Ye Yuan memberikan laporan tentang peristiwa taman obat imemorial kali ini. Patuahan, Anda juga tokoh kelas besar Realm Define. Sangat mustahil untuk tidak pernah mendengar tentang masalah ras iblis. Sekarang setelah ras iblis muncul sekali lagi, Anda mungkin tidak bisa melihat dengan tangan terlipat, kan? Kata Ye Yuan. Patuahan berkata dengan alis rajutan, masalah yang sangat penting, lelaki tua ini secara alami tidak akan melihatnya dengan tangan terlipat. Saat memusnahkan medisin King Hall, kirim kata, orang tua ini secara alami akan membuat jalan saya. Hanya saja, huh, petik dua. Saat patuahan berbicara, dia menghela nafas panjang. Bunga iblis bunda suci muncul menjadi hampir mengekstraksi semua energi esensi taman obat imemorial kering. Taman obat abadi yang saat ini praktis hanya berupa sekam kosong. Obat-obatan roh beberapa lusin juta tahun itu hampir semua melarikan diri ke segala arah dan tidak bisa kembali sama sekali. Dengan pertempuran hebat, tidak tahu berapa banyak obat roh yang hancur juga. Coba pikirkan, pertempuran hebat yang memengaruhi lebih dari 100 ribu seniman bela diri, bahwa kekuatan penghancur sama sekali tidak terbayangkan. Seluruh taman obat kuno hampir tidak ada. Tanpa taman obat imemorial, status Clutmarch City di alam surgawi secara alami akan sangat berkurang. Sebagai penguasa kota Clutmarch City, patuahan secara alami memiliki kesedihan di dalam hatinya. Ye Yuan melihat pemandangan ini di depannya, tapi dia hanya berkata dengan senyum dingin, Patuahan, kulitmu benar-benar semakin tebal dan lebih tebal. Saya memiliki pertempuran besar di dalam taman obat imemorial dengan ras iblis dan nyaris tidak lolos dari kematian, Anda sebenarnya masih ingin memeras obat-obatan roh pada saya. Petik 2. Patuahan punya masalah, yaitu dia suka mengumpulkan semua jenis obat-obatan roh. Meskipun ini adalah penyakit umum dari semua alkemis, patuahan jelas jauh lebih sakit daripada yang lain. Kota Clutmarch ini tidak membatasi orang luar memasuki taman obat imemorial. Tetapi hal-hal yang diperoleh seniman bela diri di dalam imemorial Medicine Garden, Clutmarch City mengambil jalan pintas. Di bawah para ahli Mystic Void, bahkan jika mereka adalah raja puncak surgawi, mereka juga harus menyerahkan bagian itu dengan patuh. Kalau tidak, mereka akan mati dengan sangat menyedihkan. Beberapa ribu tahun ini, berapa banyak obat roh yang dikumpulkan oleh patuahan sudah tak terbayangkan. Pergolakan taman obat imemorial kali ini, hanya Ye Yuan beberapa dari mereka yang lolos. Patuahan tentu saja ingin mengambil bagian dari jarahannya. Namun, Ye Yuan menolaknya dengan sepatah katapun. Wajah patuahan tidak berubah merah atau jantungnya berdetak lebih cepat. Dia berkata dengan senyum lebar, taman obat imemorial sudah hancur, kotak Clutmarch saya ini tidak akan hidup sesuai dengan reputasinya lagi. Adik Ji, kamu tidak bisa melipat tanganmu dan tidak menyelamatkanku dari kehancuran. Petik 2 Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, Patuahan, jangan beri aku itu. Perlombaan iblis mengintai di samping, tetapi Anda tidak mendeteksi sama sekali, sehingga menusuk lubang besar di keranjang. Kehidupan kecil saya hampir hilang di dalam. Apakah kamu tidak akan memberi saya sedikit kompensasi? Patuahan tertegun, tidak mengharapkan Ye Yuan untuk benar-benar membuat tuduhan balasan palsu. Hahaha, adik Ji, membuat lelucon, jangan menganggapnya nyata. Aku tidak menginginkannya lagi, oke. Patuahan bercanda tentang hal itu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Patuahan, jangan berpikir bahwa aku bercanda denganmu. Saya baru-baru ini ingin memperbaiki beberapa pil obat dan kebetulan masih kekurangan beberapa obat roh. Miliki hati dan beri kompensasi padaku. Petik 2 Patuahan terkejut dan berkata dengan wajah hitam, Adik, Anda tahu bahwa obat-obatan roh adalah sumber kehidupan orang tua ini. Jika Anda benar-benar memiliki desain pada mereka, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2 Patuahan adalah seorang ahli tingkat pertama, keberadaan puncak di alam surgawi. Bahkan pusat kekuatan void mistik tidak berani lancang di depannya juga. Tapi Ye Yuan tidak membelinya sedikitpun. Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana aku bisa lolos dari tangan rasi iblis? Patuahan, bagaimana kalau kita mencobanya? Anda bisa mencobanya apakah kebun obat Anda masih bisa dilestarikan atau tidak? Ye Yuan mengancam. Wajah Patuahan menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Saat ini, ususnya sudah berwarna hijau dengan penyesalan. Jika dia sudah lama tahu, dia akan bertemu Ye Yuan di luar dan tidak membawanya masuk. Sebelumnya, mendengar Ye Yuan berbicara tentang peristiwa di dalam taman obat imemorial, Patuahan juga sangat heran. Lebih dari seratus ribu seniman bela diri semuanya mati di dalam. Kekuatan ras iblis benar-benar menakutkan. Bagaimana Ye Yuan melarikan diri? Patuahan sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tetapi menghadapi Ye Yuan, dia tidak percaya diri dalam melindungi kebun obatnya. Taman obat abadi bahkan hancur, apalagi berbicara tentang kebun obatnya. Akhirnya, Patuahan tetap menyerah. Kamu Pang, kapan kamu menjadi? Lupakan, lupakan, anggap dirimu kejam. Apapun obat semangat yang Anda butuhkan, pilih sendiri. Tetapi di atas 300 ribu tahun, Anda sama sekali tidak diizinkan untuk mengambilnya. Patuahan berkata dengan penuh kebencian. Dia tidak berharap bahwa dia gagal mengelabui jumlah dan malah diperas oleh Ye Yuan. Ye Yuan terkekeh dan berkata, Jangan khawatir, obat-obatan roh untuk penyempurnaan saya, berusia 200 ribu tahun sudah cukup. Petik 2 Melihat Ye Yuan mencabut obat-obatan roh di kebun obatnya satu tangkai demi tangkai, hati Patuahan meneteskan darah. Ye Yuan, ada penemuan belum? Kuang Tianming bertanya ketika Ye Yuan kembali ke kediaman. Melalui dua bulan ditambah pil obat pengilangan, Kuang Tianming akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Ketika dia diberi tahu tentang pertempuran tragis yang luar biasa di Immemorial Medicine Garden, keterkejutannya tidak bisa lebih besar lagi. Dan hari ini, Ye Yuan akan memeras Patuahan tidak menargetkan obat-obatan rohnya sama sekali. Dia merasa bahwa Patuahan sangat curiga, jadi dia sengaja ingin pergi dan menyelidiki berbagai hal. Kecuali, hasilnya membuatnya sangat kecewa. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan alis berkerut, Patuahan adalah rubah tua yang licik. Dia tidak memiliki kekurangan sama sekali. Tetapi saya terus merasa bahwa dia agak tidak biasa. Dia telah berbatasan dengan taman obat Immemorial selama beberapa ribu tahun. Mungkinkah dia benar-benar tidak menyadari situasi di dalam? Selain itu, berita tentang obat roh peringkat dewa datang saat ini juga sangat mencurigakan. Saya awalnya berpikir bahwa itu adalah berita yang disebarluaskan oleh Balai Pengobatan Raja, tetapi berpikir kembali sedikit, rasanya juga tidak mungkin. Jika mengatakan siapa yang paling nyaman untuk menyebarkan intel ini, itu tentu saja Clout Marsh City. Dengan serangan penyelidikan hari ini, Ye Yuan tidak menemukan petunjuk sama sekali. Kuang Tian Ming menghela nafas dan berkata, masalah ras iblis itu rumit dan membingungkan. Satu-satunya hal yang dapat kita yakini saat ini adalah Balai Pengobatan Raja. Sepertinya ingin membuka prospek baru, hanya ada mulai dari Medisin King Hall. Petik 2 Ye Yuan menghela nafas dan berkata, hanya ada seperti ini. Hanya saja beberapa orang tua dari wilayah suci itu tidak mudah diyakinkan. Petik 2 Kuang Tian Ming berkata, masalahnya menyangkut naik turunnya umat manusia. Bukan terserah mereka untuk tidak menganggapnya serius. Petik 2 Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, semakin tinggi bidang kultifasi, semakin besar kekuatan, dan semakin egois. Ingin mereka mengambil tindakan, itu sulit. Petik 2 Kedua orang itu sedang mengobrol ketika Ruan Suangzu tiba-tiba datang untuk melaporkan, Tuanku, seseorang yang menyebut dirinya Yue Jian Feng tiba di luar, mengatakan bahwa dia berkunjung ke Nona Lier. Petik 2 Ye Yuan tercengang dan tidak bisa menahan keraguan. Untuk apa keluarga Yue mengirim Yue Jian Feng untuk mencari Lier saat ini? Bab 1080 Setelah Ye Yuan meninggalkan City Lord Manor, sesosok muncul di samping Pak Tuahan. Sepertinya dia sudah curiga denganmu, kata orang itu. Bocah ini terlalu pintar, di masa lalu, dia tidak memikirkan hal ini. Kembali saat ini, bahkan aku, barang antik tua ini, merasakan sakit kepala ke arahnya. Kata Pak Tuahan. Huhu, adik lelaki magang juniorku ini adalah orang yang berbakat luar biasa. Kehidupan sebelumnya, lingkungan tempat ia tumbuh itu terlalu nyaman. Oleh karena itu, itu sebabnya dia tidak bisa repot-repot menempatkan pikirannya pada rencana dan konspirasi. Begitu dia menjadi serius, bahkan aku juga tidak cocok. Petik 2. Angka ini sebenarnya saudara magang senior Ye Yuan, Ji Chang Lan. Ye Yuan berusaha menyelidiki Pak Tuahan, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa Pak Tuahan benar-benar berkumpul dengan Ji Chang Lan. Mendengar kata-kata Ji Chang Lan, Pak Tuahan juga merasakan hal yang sama ketika dia menganggupkan kepalanya dan berkata, kecepatan kedewasaan bocah ini terlalu menakutkan. Terakhir kali dia datang, aku sudah ingin membuat langkah untuk menahannya. Tetapi saya menemukan bahwa saya tidak dapat melihatnya sama sekali. Karena itulah aku tidak bertindak gegabuh tanpa pertimbangan matang. Petik 2. Ji Chang Lan berkata, Untungnya, Anda tidak melakukan tindakan melawannya. Kalau tidak, kali ini, Bunda Suci mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2. Kau benar-benar memandangnya dengan sangat tinggi. Kami berdua mengambil tindakan, menahannya agar tidak sulit. Pak Tuahan terkejut. Ji Chang Lan berkata dengan senyum tipis, Bukan karena aku memandangnya dengan tinggi, tetapi bahwa surgalah yang sangat memikirkan dia. Mandat putra surga tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Jika itu sangat mudah untuk dibunuh, maka itu tidak akan disebut mandat putra surga. Saya sudah membunuhnya sekali, kecuali, dia belum mati, bukan begitu. Ras Iblis kita telah melakukan serangan balasan dewa yang tahu berapa kali di alam surgawi. Tetapi setiap kali, itu digagalkan di tangan anak takdir. Kali ini, kita harus berhati-hati dua kali lipat. Ekspresi Pak Tuahan berubah tajam ketika dia berkata, Mungkinkah itu, anak suci, kau menyusup ke balai raja obat-obatan, sebenarnya karena dia. Meskipun kekuatan Pak Tuahan sangat tangguh, masalah rahasia semacam ini, dia secara alami tidak tahu. Kemungkinan besar, satu-satunya yang tahu adalah Lord Divine Master dari mulut Ji Chang Lan, serta Ji Chang Lan sendiri, kan? Hanya mendengar Ji Chang Lan mengatakan demikian pada saat ini, apakah Pak Tuahan memiliki perasaan tiba-tiba melihat semuanya dalam cahaya yang jelas, memikirkan sebab dan akibat. Alam surgawi memiliki delapan tanah suci super besar. Bahkan jika itu menyusup, mereka juga harus memilih wilayah suci yang paling kuat. Meskipun balai pengobatan raja itu kuat, tetap saja tidak layak dilakukan oleh guru surgawi. Terlebih lagi, setelah putra suci itu membunuh ayah dan anak Ji, ia tampaknya juga tidak memiliki tindakan lebih lanjut. Melihat itu sekarang, putra suci menyusup ke balai pengobatan raja, tujuannya sejak awal adalah Ji King Yun. Ji Chang Lan tersenyum sedikit dan mengangguk sambil berkata, itu benar. Lord Divine Master membersihkan energi jahat di tubuh saya dengan kemampuan magis yang luar biasa, menyegel ingatan saya, dan mengirim saya ke balai raja obat. Tujuannya justru Ji King Yun. Lama selama seribu tahun yang lalu, Tuan Surgawi Dewa agak merasakan bahwa anak takdir era ini akan muncul di balai pengobatan raja. Saya berbaring rendah selama beberapa ratus tahun dan merencanakan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan, menyerang mati dengan satu pukulan. Hanya saja, saya tidak pernah berpikir bahwa itu juga tidak membunuhnya. Oleh karena itu, jika Ji King Yun meninggal di sini dengan kacau, maka dia tidak akan menjadi mandat putra surga. Petik 2. His, Patuahan menarik napas dingin. Pengaturan terperinci seperti itu, pukulan yang mematikan, sebenarnya tidak mampu membunuh Ji King Yun juga. Kehidupan bocah ini juga benar-benar terlalu ulet. Di masa lalu, ia masih mencibir sehubungan dengan perkataan mandat putra surga. Tapi sekarang, dia mempercayainya. Ji Chang Lan melanjutkan dengan lambat, aku bahkan curiga sekarang bahwa 20 tahun yang lalu, ketika aku bergerak dan membunuhnya, itu justru memberinya kesempatan untuk memiliki kelahiran kembali nirvanik. Justru karena aku membunuhnya, itu memberinya kesempatan untuk terbang ke langit dengan satu ikatan. Mungkin, semua ini sudah lama ditahbiskan sebelumnya. Jika tanpa saya, mungkin dia masih akan menjadi tuan muda medisin King Hall yang sangat terobsesi dengan alkimia dao. Memikirkan hal itu lebih jauh ke belakang, mungkin tanggapan guru surgawi juga mungkin sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya. Petik 2. Semakin Ji Chang Lan berbicara, patuahan yang lebih khawatir adalah. Kata-kata ini terdengar sangat luar biasa, tetapi memikirkannya dengan cermat, bukankah begitu? Dengan status Ji Chang Lan, dia pasti tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti seperti itu. Kata-kata ini jelas setelah dia memikirkannya dengan amah. Kehidupan mandat putra surga terlalu ulet. Ini, bukankah itu berarti bahwa apapun yang kita lakukan, kita pada akhirnya masih tidak bisa lepas dari hasil kekalahan. Ji King Yun ini tidak bisa dibunuh sama sekali. Patuahan berkata dengan takjub. Menurut cara Ji Chang Lan untuk mengatakan sesuatu, semua yang mereka lakukan sekarang semuanya sia-sia. Lalu, apa gunanya? Ji Chang Lan tersenyum dan berkata, bukan tidak bisa diraih, hanya saja waktunya belum tiba. Karena kita sudah gagal sekali, kita sama sekali tidak bisa gagal untuk yang kedua kalinya. Lain kali kita bergerak, harus ada jaminan 100%. Petik 2. Ini, bagaimana cara membunuh? Patuahan berkata tanpa berkata-kata. Ekspresi Ji Chang Lan berubah niat, dan tatapannya dalam ketika dia berkata, ingin membunuh anak takdir, kita harus terlebih dahulu menghancurkan takdirnya. Selama seseorang menghancurkan takdirnya, membunuhnya akan semudah meniup debu. Petik 2. Patuahan tertegun dan berkata, menghancurkan takdir. Bagaimana cara memecahkannya? Petik 2. Nasib ditentukan oleh surga, terlepas dari apakah itu ras manusia atau ras iblis, bagaimana mungkin seseorang dapat menghancurkan takdir? Ji Chang Lan hanya tersenyum, dan dia tidak menjawab patuahan. Paman Feng, mengapa kamu datang? Melihat Yue Jian Feng, Li Er juga sangat terkejut. Yue Jian Feng tampak syarat dengan kekhawatiran, penampilan ingin berbicara tetapi menelan kata-kata kembali. Saat Li Er melihat penampilan ini, jantungnya berdebar. Untuk dapat membuat Yue Jian Feng secara pribadi melakukan perjalanan, sesuatu yang tidak terduga pasti terjadi pada Bright Moon City. Yue Jian Feng menghela nafas dan berkata, umur panjang leluhur hampir berakhir dan akan segera berlalu dalam meditasi. Petik 2. Seluruh tubuh Li Er tanpa sadar gemetar ketika dia mendengar itu. Bagaimana bisa, bukankah leluhur dalam pengasingan tertutup selama beberapa tahun ini? Kenapa dia tiba-tiba, Li Er berkata dengan tak percaya. Yue Jian Feng juga menghela nafas dan berkata, masalah leluhur, saya yakin Anda juga tahu. Pada tahun-tahun awalnya, ia memiliki pertempuran dengan leluhur keluarga Zhou dan sudah lama meninggalkan luka tersembunyi. Beberapa hari yang lalu, luka-lukanya yang tersembunyi kambuh. Karenanya, umurnya habis lebih cepat dari jadwal. Meninggal dalam meditasi, juga merupakan masalah beberapa bulan ini. Li Er, kamu junior Yue family saya yang paling penting saat ini. Diri Manula berharap untuk bertemu Anda sebelum meninggal. Ada beberapa hal yang dia ingin ajarkan kepada Anda secara langsung. Petik 2. Ini, saat Li Er mendengar, dia terperangkap dalam dilema. Faktanya, dia dan leluhur keluarga Yue tidak memiliki perasaan yang terlalu dalam. Sejak lahir, leluhur itu berada dalam pengasingan tertutup sepanjang tahun dan tidak pernah menunjukkan wajah sebelumnya. Tetapi sekarang karena dirinya yang sudah lanjut usia akan meninggal dalam meditasi, dia harus melakukan perjalanan kembali, apapun yang terjadi. Hanya saja masalah mendesak Yue Yuan di tangan sekarang adalah melakukan perjalanan ke wilayah Suci. Dengan cara ini, itu akan berbaris berlawanan arah dengan Yue Yuan. Kakak Yuan, aku. Yue Yuan tersenyum dan berkata, karena leluhurmu ingin melihatmu, kamu tentu harus melakukan perjalanan ini kembali. Melakukan perjalanan ke wilayah Suci, aku hanya memiliki beberapa kata dengan beberapa orang aneh tua itu. Tidak akan terlalu banyak waktu juga. Setelah masalah di sana diselesaikan, saya akan pergi ke Bright Moon City untuk menemukan Anda. Petik 2 Sebenarnya, Yue Yuan tidak tahan untuk berpisah dengan Li Er juga. Tapi kematian seseorang itu besar. Nenek moyang keluarga Yue yang meninggal dalam meditasi sudah dekat. Jika dia tidak membiarkan Li Er kembali, itu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Yang lain mungkin, tetapi dia sendiri tidak akan bisa mengabaikan nuraninya sendiri tentang hal ini. Terima kasih telah menonton!